Tim Garuda Muda Timnas U17 menggelar pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah, Jelang Akbar Piala Dunia U17 yang digelar di Tanah Air. Pengusatan latihan Timnas U17 di Solo digelar selama sepekan, 8 hingga 14 Agustus 2023. Pelatih Bima Sakti memboyong 34 pemain yang sebelumnya juga mengikuti pemusatan latihan di Bali. Jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 29 pemain. Setelah di Solo, Timnas akan kembali melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta, disusul lawatan ke Jerman melawan Timnas Jerman U17, dan pada 30 Agustus akan melawan Tim Korea Selatan. Untuk refreshing, bukan refreshing dalam artian, kalau di Jakarta terus kan bosan, kita berganti di Bali kemarin 1 minggu, biar juga tidak jenuh di satu tempat tadi. Sebenarnya bisa di Solo juga, fasilitas juga sangat baik, kemudian jarak dari hotel ke lapangan juga tidak terlalu jauh. Tapi setiap TSE ini kita bisa maksimal 34 pemain. Dan rencannya tanggal 15 nanti, kita akan mengumpulkan beberapa pemain yang sudah terseleksi di 12 kota. Kita akan melakukan seleksi lagi di tingkat nasional, tanggal 15, tanggal 16, dan tanggal 17 di Jakarta. Selamat menikmati! Selamat menikmati!